Kasihan ya kalau sekecil tersedak, karena dapat mengganggu pernafasan. Anak-anak yang sering tersedak biasanya berusia di bawah 6 bulan. Apa saja ya penyebabnya? Salah posisi menyusui atau memberi makan. Saat menyusui, posisi kepala bayi seharusnya lebih tinggi dari badan atau perutnya, agar cairan yang masuk tidak keluar kembali dan mengganggu jalannya pernafasan. Jangan menyusui bayi dalam keadaan tidur ya moms, karena refleks menelan si bayi tidak bagus pada saat itu. Selanjutnya yaitu karena air liurnya sendiri. Bayi tersedak karena air liurnya sendiri saat tidur sering terjadi lho. Hal tersebut disebabkan air liur bayi yang kental akibat kurangnya cairan. Selain penyebab di atas, bayi tersedak juga bisa disebabkan karena faktor kelainan bawaan, terutama jika berkaitan dengan refleks menelannya. Dan kemungkinan besar si bayi akan tetap sering tersedak hingga dewasa. Moms harus tahu ya, bahwa bayi yang tersedak bisa mengalami radang paru atau pneumonia. Wah, jangan anggap sepele ya parents. Ini takutnya nih ada ibu-ibu atau orang tua yang nonton bahasa basi, ah bahasa basi kerjanya nakutin aja nih, masa keselok belum bisa jadi heboh seperti itu sih? Kita sudah punya narasumber di sini ada dokter Vita, boleh minta tepuk tangan dong dokter Vita. Beliau adalah dokter Vita di sana kembali ya. Dan tadi kita sempat ngobrol gitu, ini nggak tahu, aku belum pernah tinggal di luar negeri sih, cuman kalau nonton-nonton gitu ya di TV, kayaknya kalau di luar negeri ini masalah keselok ini menjadi satu perhatian khusus. Bahkan buat orang tua tuh suka ditraining untuk kalau orang keselok gimana penanganannya, apa emang sebenarnya masalah keselok ini di Indonesia tidak banyak kasusnya? Sebetulnya banyak, tapi kan mungkin tidak terdata. Kalau di Amerika kan semua, misalnya di Amerika kan semua sudah terorganisir dengan baik. Jadi kalau di sana sendiri penelitian terakhir mengatakan, setiap 5 hari, satu anak meninggal karena tersedak. Oh, nyeram. Berarti kalau di sana sudah lebih concern dan berpikir bahwa ini salah satu penyebab maaf kematian yang sebenarnya tidak bisa disepelekan kan? Iya, betul. Nah, kenapa di Indonesia sebenarnya, nggak tahu ya, memang benar mungkin kata Cipan, kok ini jadi kayaknya masalah-masalah yang nggak terlalu besar dan cenderung sepele karena mungkin... Bahkan kita sebagai orang tua nggak pernah diajarin, pernah nggak diajarin secara khusus. Ya, gimana sih kalau anak tersedak gitu ya. Ya, apain gitu ya. Dan kita pun juga nggak pernah berusaha cari, eh, aku sih minimal, aku nggak pernah berusaha cari tahu loh. Kalau aku sih, kebetulan di sekolahnya Ayana, itu kalau susur-susur apa neninya ini, dan guru-guru yang ada di sekolah itu harus di-train untuk pertolongan pertama ketika anak tersedak. Iya, harus belajar gitu. Harusnya seperti itu. Iya. Aku aja pengen belajar, pengen banget, tapi kemarin kelasnya penuh karena semua orang tua di sana, kan emang kebanyakan orang-orang luar-luar ya, mereka itu concern banget. Jadi neni-neninya harus belajar gitu. Jadi biar nggak di sekolah aja bisa ditolongkan, tapi kalau di rumah juga bisa. Bahkan sekarang sebetulnya sebaiknya anak-anak di atas kelas 3 SD, itu kalau bisa sudah dibekali pengetahuan cara menolong temannya. Oh, di atas 3 SD ya. Ya, kan kadang anak main luput ya dari perhatian kita, mungkin lagi main sama temannya kakak atau adiknya. Jadi kalau bisa umur... Sebenarnya kalau aku tanya, keseluk tuh kenapa sih, gara-gara apa sih, kan ada yang bilang, oh tuh salah masuk tuh, harusnya jalur makanan, harusnya jalur udara. Oh, itu benar. Iya, jadi kan masuknya mulut sama hidung kan di dalamnya jadi satu. Iya, betul. Tapi di dalamnya dia terbagi lagi antara saluran nafas ke paru-paru sama saluran cerna langsung ke lambung. Itu yang penyebab tersedak ya. Oke. Ya udah, untuk lebih meyakinkan lagi kita punya tayangan nih, penyucu tersedak pada anak-anak. Seperti apa? Kita lihat. Parents pasti gak mau dong buah hatinya tersedak. Biasanya hal ini terjadi pada anak usia di bawah 4 tahun. Penyebabnya bisa dari makanan, minuman, atau benda-benda berukuran kecil. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar buah hati parents terhindar dari tersedak. Ajarkan anak cara mengunyah yang benar dan upayakan agar anak dalam kondisi duduk ya. Jauhkan anak dari peralatan rumah tangga atau benda-benda kecil seperti koin, kelereng, bola kecil, kancing, dan lainnya. Beberapa makanan juga ternyata bisa menjadi pemicu tersedak jika tidak disiapkan dengan baik. Contohnya buah apel dan pir. Sebaiknya buah dipotong kecil-kecil. Bila ingin diberikan pada bayi, masak menjadi bubur lembut. Selain itu, permen dan popcorn sebaiknya diberikan kepada anak usia 4 tahun ke atas. Sedangkan kacang-kacangan sebaiknya diberikan pada anak usia 6 tahun ke atas. Nah, dengan memperhatikan hal-hal kecil tadi, buah hati Anda akan aman dan terhindar dari tersedak. You're a bitter heart cold to the time. Itu dia tadi ya, penyebab anak-anak tersedak ya. Coba aku tanya Indonesia, kamu tahunya kalau anak keselak diapain? Misalkan kamu lagi nyusuin, terus anak kamu keselak. Langsung aku berdiriin gini. Terus kita tepuk-tepuk ya. Bener gak dong? Iya gitu. Sebaiknya jangan langsung diberdirikan. Karena itu justru mempercepatkan kalau bayi masih cairan ya, belum makan yang padat. Biasanya kalau lagi nyusuin, asik gitu, diangkat dia akan masuk ke paru-paru sebelah kanan. Oh, jadi ini apain dong? Itu ciri khas, ciri khas kalau bayi tersedak. Dia salah dong ya selama ini? Harusnya gimana dong? Iya, jadi lebih baik dimiringkan ke sebelah kiri. Miringkan ada boneka bayi gak? Coba, coba. Ada bayi beneran. Ada, ada, ada. Iya, soalnya aku tuh, aku tuh menyusui ini. Kita langsung panik, kita langsung panik. Iya, karena aku tuh kalau kita kalau nyusuin, kalau bayi tersedak pasti otomatis kita anget ya ibu-ibu itu. Iya, iya, iya. Oh, ternyata salah ya? Iya, lebih baik dimiringkan ke sebelah kiri. Iya, anak yang lain cantik-cantik. Caper kenapa anak saya dapetnya begini. Dok, jangan gitu. Oh, gue denger tuh. Ini udah gak bernyawa. Oke, ini misalnya posisi menyusui yang benar. Iya. Seperti ini. Jadi ini harus lurus posisinya. Jadi jangan anaknya badannya begini, kepalanya nengok. Kan kita juga kalau nengok nelen, selesai. Selesai. Karena bisa masuk ke paru-paru sebelah kanan. Jadi lebih baik dimiringkan dulu. Oh, dimiringin keluar. Terus dilus-lus aja dulu. Iya. Jadi supaya cairannya bisa mengalir keluar dengan kirinya. Oh, jadi kiri ya dok? Oh, gini ya? Iya. Oh, diringin ke kiri. Ibu, cairannya udah keluar tubuh anaknya. Tuh, ada gumoh itu namanya. Iya, iya. Terus, setelah dimiringkan. Bisa kesedep gumoh kan emang ya? Iya. Gumoh aja bisa kesedep loh. Oke, jadi caranya gitu. Iya, sampai bayinya relax dengan sendirinya. Bayi punya refleks kok untuk mengeluarkan seperti ini gumoh atau dahapnya yang kental bisa keluar sendiri. Berarti untuk kasus-kasus cukup dengan dimiringkan aja ke bagian luar. Iya, jadi kita menunggu untuk cairannya bisa mengalir sendiri. Oke. Kalau itu tetap terjadi, tersedaknya tetap terjadi, gimana dok? Kalau misalnya sudah digindikan, anak kalau misalnya benar-benar tersedak, pasti dia akan mengalami sesak nafas. Jadi kan kita lihat ya perutnya gitu, nafasnya udah nggak enak. Baju semua dilepas. Gitu, dan... Luar ke? Siapain bajunya dilepas? Iya, supaya kan airwaynya... Jalur udaranya lebih lega ya. Dan kita juga bisa observasi, bisa lihat dari gerakan dada dan perutnya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi itu baru satu kasus tersedak karena asih. Ternyata nggak boleh langsung diangkat. Nah, tadi Mbak Hida juga cerita temannya. Iya, anaknya temanku umur 2 tahun meninggal gara-gara... Ini gara-gara nulain jelly tuh dok, tau nggak yang kecil-kecil. Oh iya, agar-agar kecil. Anak-anakku semua nggak ada yang aku boleh makan jelly, dilarang. Karena ya itu, karena kata orang tuanya itu, padahal biasa tiap hari makan jelly. Sekali itu, pada hari itu, keselap. Oke, itu dia makannya, Pemirsa. Itu pertolongan pertemuan yang gitu. Nah, kita akan cari tahu, kalau misalkan sudah agak besar, umur 1, umur 2 tahun, kemudian makan makanan yang ternyata bikin dia tersedak, pertolongan pertamanya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di bahasa basi, bahasa anak-basi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!